Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu tentang melentukan TVB, kita mulai dari faktor. Nah, kita akan membahas latihannya, mencari faktor dari bilangan-bilangan ini ya. Yang pertama bilangan 35, 35 itu adalah sehat perkalian dari 1 x 35, kemudian juga 5 x 7, maka faktornya adalah 1, 5, 7, dan 35. Bilangan kedua yaitu 36, kita cari faktor dari 36 dengan membuat tabel terlebih dahulu. 36 itu hasil perkalian dari angka berapa saja? 1 x 36 2 x 18 3 x 12 4 x 9 Dan 6 x 6 Maka faktor dari 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6 Nah, 6-nya meskipun ada 2 cukup tulis 1 saja ya 9, 12, 18, dan 36 Oke, yang berikutnya, nomor 3, faktor dari 42 42 itu habis dibagi berapa saja? 42 Kalau dibagi 1 hasilnya 42 Dibagi 2 hasilnya 21 Dibagi 3 bisa tidak bisa Karena 4 sama 2 itu 6, maka pasti bisa dibagi 3 Hasilnya adalah 14 Dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 tidak bisa, dibagi 6 Jadi 6 x 7 Nah, ini adalah faktor dari 42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42 Ini 6-nya terlewat ya, untuk nomor 3 Berikutnya nomor 4 Nomor 4 itu adalah faktor dari 50 Faktor dari 50 itu berapa saja? 1, itu 50 pasangannya 2, 25, 3, 3 tidak bisa, langsung 5, yaitu 10 Kemudian 6 tidak bisa, sudah, maka faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, dan 25, dan 50 Nomor 5 Faktor dari 81 Faktor dari 81 itu berapa saja? 1, 81 pasangannya 2 tidak bisa, 3 bisa, 3 itu berarti 27 ya Kemudian 3, 4 tidak bisa, 9 x 9, langsung Maka faktor dari 81 adalah 1, 3, 9, 27, 81 Ini adalah faktor dari bilangan Nah, kita akan melanjutkan dengan tingkatan berikutnya Yaitu faktorisasi prima Ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya, faktor Jadi setelah kita mencari faktor dari satu bilangan Kita akan melanjutkan dengan mencari faktor prima Faktor prima itu kita harus tahu juga yang namanya bilangan prima Nah, nanti dari faktor-faktor ini dicari mana yang termasuk bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri Nah, di sini sudah ada tabelnya Nanti kalian juga bisa buat tabel sendiri atau mencari tabel bilangan prima Di bilangan prima ini yang diberi tanda hijau ya 1, itu bukan bilangan prima 2, bisa dibagi 1 dan 2 saja Maka ini bilangan prima 3, hanya bisa dibagi 1 dan 3 Maka itu bilangan prima 4, bukan bilangan prima Karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 5, itu bilangan prima Kemudian 6, bukan bilangan prima Karena bisa dibagi 2, 3, 1, 6 Kemudian 8, 9, 10, dan seterusnya Yang tidak diberi warna ini berarti bukan bilangan prima Nah, yang bilangan prima di sini ada yang bertanda hijau ini ya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya Nah, jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi bilangan angka 1 dan bilangan itu sendiri Itu yang dimaksud dengan bilangan prima Sekarang kita lihat faktor dari bilangan-bilangan ini Mana saja yang termasuk bilangan prima Nah, dalam nomor 1 kita lihat 1 itu bukan bilangan prima ya Kemudian 5, 5 bilangan prima bukan Kita lihat pada tabel ini bilangan prima Berarti 5 termasuk Kemudian 7, 7 termasuk Kemudian 35 Kalau dilihat pada tabel, 35 itu bukan bilangan prima Karena bisa dibagi 7, bisa dibagi 5, bisa dibagi 1, bisa dibagi 35 Nah, maka bilangan prima untuk 35 adalah 5 dan 7 Yang kedua untuk 36 itu kita cari Yang pertama adalah 2 Kemudian 3 Dan selesai Yang lainnya adalah bukan bilangan prima Karena bisa dibagi dengan bilangan-bilangan yang lain Bisa dibagi 2, ada yang bisa dibagi 3, dan seterusnya Pada bilangan 42 Pada faktor 42 Yang bilang primanya adalah 2, 3, 7 14, 21, dan 42 itu bukan bilangan prima Karena bisa dibagi angka lain Yang nomor 4, 50 Itu bilangan primanya adalah 2, dan 5 Sudah, hanya itu ya Yang lainnya masih bisa dibagi 5 Yang nomor 5, dari 81 itu bilangan primanya ada angka 3 Yang lainnya bukan bilangan prima Bisa kalian buktikan dengan melihat tabelnya ya Nah, maka Untuk faktor prima Misalnya faktor prima dari 35 adalah Ya, kita tuliskan Kita tuliskan bilangan prima yang ada pada faktor itu Jadi nomor 1 Kalau pertanyaannya adalah Faktor prima dari 35 adalah Faktor prima dari 35 adalah 5 dan 7 Faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3 Faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7 Faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5 Faktor prima dari 81 adalah 3 Nah, jadi faktor prima itu Kelanjutan dari faktor Maka kita harus mencari faktor dulu Baru bisa menentukan faktor prima Dan yang harus kalian ingat adalah Bilangan primanya ya Kalian pelajari Nah, ini lihat yang di lingkar itu adalah Bilangan prima yang ada dalam rangkaian faktor bilangan tersebut Contoh dalam soalnya seperti ini misalnya Faktor prima dari bilangan 70 adalah Ya, kita buat dulu tabelnya 70 itu 1 x 70 2 x 35 5 x 14 Kemudian 6 tidak bisa berarti 7 ya 7 x 10 Maka harus kalian tulis dulu faktornya Faktor dari 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70 Setelah itu baru Faktor prima dari 70 adalah Nah, itu 2, 5, 7 Seperti ini cara mengerjakannya Jadi buat dulu tabelnya perkalian Atau mencari faktornya Tuliskan faktornya Baru bisa menentukan faktor primanya Contoh yang kedua Faktor prima dari 40 adalah Kita buat dulu Tabel pasangan atau bilangan faktor dari 40 40 itu Adalah hasil perkalian dari 1 dan 40 2 dan 20 Kemudian 3 tidak bisa 4 dan 10 5 tidak bisa Oh iya, 5 x 8 Sorry Jadi ini bidang faktor untuk 40 Maka kalian harus tulis dulu Faktor dari 40 adalah 1 2 4 5 8 10 20 40 Baru kita tentukan Faktor prima dari 40 adalah 2 5 Dan selesai Seperti ini cara mengerjakannya ya Oke, sampai disini Semoga bisa dipahami Terima kasih Selamat belajar Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati